Cinta yang tulus di dalam hatiku Tak bersemi karenamu Hati yang suka, ini tak ada hati Tak bersinar karenamu Semua yang ada padamu Membuat hatiku Tidak ada berdaya Hanyalah dirimu Hanyalah peruntukmu Seluruh hidup dan cinta Semua yang ada dalam dirimu Semua yang ada padamu Membuat hatiku Tidak ada berdaya Hanyalah dirimu Hanyalah untukmu Seluruh hidup dan cinta Aku tepuk tangan Terima kasih Pak Edisat Tuhan kirimkan penyanyi dari Guru Talo Hari ini Betul-betul indah Jadi ketika ada energi yang tidak enak Tidak baik datang Dalam kehidupan kita Dirubah Diganti dengan energi yang positif Tadi salah satunya yang paling cepat Itu dengan Menyanyi Dengan menyanyi Nah kalo suami marah-marah Nyanyikan lagu yang ini Nanti pasti gak jadi marah Nanti ya Pasti gak jadi marah Nah sering kali Kalo ada pasangan marah Kita merespon dengan marah Semakin besar energi kemarahnya Dan akan mendatangkan keburukan-keburukan Di dalam kehidupan ini Oke indah ya Belajar tentang emosi Tentang energi tadi Emosi tidaknya sekedar tentang kemarahan Tapi emosi Ada sebuah energi Yang keluar Di dalam kehidupan kita Dan energi ilahi Energi yang bisa menyembuhkan Energi yang bisa memulihkan Energi yang bisa membagi kehidupan semakin baik Itu hanya energi ilahi Yaitu tentang kasih dan sayang Kasihnya yang tanpa sarang Kasih walaupun Bukan kasih jika Kalo nanti dipraktekan ya Semua pasti menjadi murid yang Budiman Budi ya Kebaikan semua Saya berharap murid-murid dari kelas kehidupan Nusantara Grup Menjadi murid-murid budiman Yang saling menyayangi Mempraktekan itu di dalam kehidupan Kita semuanya Praktek jauh lebih penting Daripada sekedar kata-kata Energi kebaikan Energi cinta kasih juga Bisa kita ucapkan melalui kata-kata Sebelum tindakan Ucapkan dulu Ucapkan dulu Untuk suami-suami Kita kasih resep Kasih pujian ke istrimu Ya Ma Kamu hari ini cantik sekali Ma Kamu kalo pake baju itu Keren loh Cantik loh Ya Tau gak Jadi ibu-ibu itu Tak kasih rumus ya Ibu-ibu itu suka dipuji Ya Suka digumbali Tapi ngerti kalo digumbali itu tetep seneng hatinya gitu loh Gak tapi minimal tadi ya Tapi yang tulus loh ya Jangan gumbang Ya karena orang tulus Jawab Wah Allah gumbang mungkin Karena ngerti Kata-kata pasangannya gak tulus gitu loh Jadi kasih perkataan yang tulus Ma Luar biasa Semakin cantik Semakin muda Semakin sehat Ya Itu tanya buniko saya ngomong ada buniko ya Saya sering mengucapkan itu pada buniko Ya Makanya ini ya untuk semua keluarga Saling Memperkatakan tentang kebaikan Ya Katakan kebaikan Untuk pasangan kita Taruh kasih yang murni Kasih yang tulus Di dalam kehidupan Kami udah praktekkan ya Kami kayaknya sekedar mengajar Kami praktekkan Ya Di tengah-tengah keluarga kami Kami saling memberi pujian Kami saling memberikan apa Free will Makanya energi kasih sayangnya juga bisa dirasakan Ya Coba kira-kira Kalau saya sering marah-marah dengan buniko itu Bapak Ibu nyaman gak bersama saya kira-kira 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 Gerakannya itu kan kita bisa membaca Karena apa? Ada energi tadi Energi yang disalurkan tadi loh Energi yang dikeluarkan tadi loh Oke Maha belajar Ya Mengendalikan energi tadi Jadi yang dikeluarkan bukan emosinya Emosi yang tidak kutip yang suka marah-marah Tapi sadari dulu Energi apa sih yang sedang ada dalam hatiku kan Kalau gak menyadari energi yang di dalam hati tadi Berarti tinggal Kalau itu energinya tidak baik di cancel Ya diganti dengan energi yang baik Ketika ada ketakutan dan kekhawatiran Tinggal diganti energi yang baik Aku punya Tuhan yang luar biasa Aku punya Tuhan yang dasar Masalahku adalah masalah biasa Yang tidak melebihi kekuatanku Tetapi aku punya Tuhan yang luar biasa Yang sanggup Menolong semua permasalahanku Kan jadi enak energinya Ya Jadi ketika ada ketakutan Ada energi ketakutan Dan ada energi kekhawatiran dalam hidupmu Langsung disadari Oh masalahku adalah masalah yang biasa Dan tidak melebihi kekuatanku Tetapi aku punya Tuhan Tuhan yang luar biasa Yang sanggup menyelesaikan Semua permasalahanku Nah udah ngomong gitu Energinya berubah gak? Rasanya berubah gak? Berubah Ya Terus kira-kira energi apalagi yang sering Hadir atau sering mampir dalam kehidupan kita Kira-kira energi apa? Energi Ayo Udah apa orang? Apa sakit kebanyakan energi Dan tidur lalih ya Kira-kira energi apa yang sering mampir dalam hidupmu? Tak ajarin cara meng-cancelnya Sakit hati ya Sakit hati tadi Kalau tadi ada yang menyakiti tadi Tuhan terima kasih Tuhan Hari ini Ya kata-katanya Sia Atau perlakuannya Sia Itu menjadi suplemen buatku Tuhan Itu caramu Untuk aku menjadi semakin kuat Kalau dia melukai hatiku Tuhan Itu caramu Untuk terangmu masuk menerangi hatiku Ingat-ingat ya Ketika ada orang melukai hatimu Itu cara Tuhan Supaya terangnya masuk menerangi hatimu Karena kalau tidak dilukai dulu Tidak bisa masuk terangnya Berarti apa? Tinggal mengubah aja Ingat apa? Maka ketika ada orang Dan kuncinya lagi Kalau anda tidak izinkan Tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hatimu Kalau kamu tidak mengizinkan Berarti yang membuat sakit siapa? Diri sendiri Karena apa? Anda izinkan Melukai hatimu Kalau tidak diizinkan Anda melukai Maka kata sepedas apapun Kata setajam apapun Walaupun setajam silep Selama anda tidak mengizinkan masuk dalam hatimu Anda tidak akan terluka Nah seringkali kita yang mengizinkan Maka kenali ya Kata-kata itu anggap aja sebagai Katanya menyakitkan Katanya membuat gak enak Dirubah Itu adalah suplemen Itu adalah vitamin Yang Tuhan kirimkan Supaya kita menjadi semakin kuat Kalau memang anda terpaksa terluka tadi Ya langsung disyukuri Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan aku terluka ini Perangmu menjadi masuk di dalam hatiku Menerangi semua kegelapan Yang ada di dalam hatiku Kan enak Agaknya mau kita memancarkan energi terang Cahaya terang Orang-orang yang terluka Itu karena apa Dia bisa mengelola tadi Yang tadinya terluka Tapi bisa menjadi cahaya Karena terang ilahi Masuk melalui luka tadi Kadang tanpa dilukai Kita gak sadar masyarakat Kadang tanpa ada luka Kita gak bisa menangkap terang ilahi tadi Berarti semua yang datang dalam kehidupan kita Itu adalah baik adanya Berarti tinggal bagaimana penerimaan kita Kan gitu Jadi semua yang datang dalam kehidupan kita itu Baik adanya Semuanya punya tujuan baik Selama kita bisa menerima dengan baik Tapi Pak Iku sebulan bali ngunungi Pak Karena saya ngeyel loh Aku moco ya Tapi sebulan bali ngelaran ini Pak Selama kita balas dengan kebaikan Selama kita salurkan energi kasih tadi Yang nanti bula bali pun nanti akan menyerah dengan sendirinya Akan menyerah dengan sendirinya Karena kejahatan hanya bisa di kalahkan dengan kebaikan Kejahatan hanya bisa di kalahkan dengan kasih sayang Bapak usulah saya punya teman Jadi punya tetangga itu selalu jeles Selalu jeles, selalu jahat Selalu sok tau, pengen tau Pokoknya bikin risih lah Tapi oleh teman saya tadi Yang menjadi tetangganya tadi Selalu dia mengirim kebaikan Selalu mengirim makanan Selalu baik Menyapa Tadi Ngirim-ngirim makanan tadi Lapa yang terjadi buat sekalian Lama-lama yang jahat tadi gak tahan Akhirnya pindah tempat Yang pindah tempat bukan yang dijahati Tetapi jatuh yang jahat tadi Tapi lama-lama pindah tempat Gak tahan gitu Nah jadi kejahatan hanya bisa di kalahkan dengan kebaikan dan kasih sayang Maka saya tidak pernah membalas Orang yang tanda kutip ya Menjahati saya Dan saya terima dengan baik Tuhan Terima kasih untuk utusanmu ini Tuhan Untusanmu yang bentuknya gak baik Ya kan semua itu bisa dipakai itu loh Sebagai utusan Tuhan loh Jadi jangan berharap Utusan Tuhan itu bentuknya baik-baik semua Ya yang tidak baik pun bisa dipakai Tuhan Untuk memperbaiki kita Menegur kita Menyampaikan pesan Terhadap kita Maka siapapun yang datang Saya selalu mensyukuri Tuhan Terima kasih Untuk utusanmu ini Tuhan Kalau dia orang baik Terima kasih Tuhan Aku belajar tentang ketulusan Aku belajar tentang kebaikan Aku belajar tentang kasih sayang dari utusanmu ini Tuhan Jadi kalau yang diutusan yang baik ya saya syukuri Saya belajar dari kebaikan dan ketulusannya Tapi kalau yang diutus ternyata bentuknya tidak baik Ya saya syukuri juga Terima kasih Tuhan untuk utusanmu yang bentuknya tidak baik ini Tuhan Karena aku bisa belajar Tentang apa? Tentang kekuatan Tentang pengabunan Tentang kasih Kasih yang tanpa batas tadi Aku bisa belajar bagaimana hidup menjadi lebih kuat lagi Nah ternyata semua baik adanya kan? Tentang bagaimana kita merubah Energi yang ada di dalam tadi Ya merubah apa yang ada di dalam diri kita Supaya energi yang digerakkan Energi yang keluar dari dalam diri kita Itu baik adanya Karena kalau kita salah mengelola energi Salah menyalurkan energi Justru dampaknya akan jauh lebih besar Daripada sekedar apa yang datang tadi Ingat-ingat ya Kalau kita salah mengelola energi Dampaknya justru akan menjadi lebih besar Dari apa yang sekedar tadi datang Jadi banyak masalah-masalah orang yang jadi berat karena apa? Karena kita salah mengelola energi dan Yang kita salurkan energi-energi keburukan tadi Ini penting ini ya Jadi apapun yang datang semuanya baik adanya Semua punya arti, semua punya maksud, semua punya tujuan Untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kita Oke kemudian Dengan kita bisa mengendalikan emosi tadi Kita bisa mengendalikan energi yang keluar dari dalam diri kita tadi Kalau energi itu buruk diganti dengan energi baik Kehidupan Pasti menjadi Baik Ya Kalau kita sudah bisa mengelola Energi yang bergerak di dalam diri kita tadi Kalau energinya sudah baik Kehidupan Kehidupan Pasti Menjadi Baik Itu rumus Itu rumus Enggak usah diyakini Tinggal dilakukan Ya Pak kudu percaya tidak apa? Orang kudu Lakukan pasti terjadi Karena itu rumus Ya Karena itu rumus Siap belajar? Siap menjadi murid yang budiman? Siap ya Menjadi murid-murid yang Budiman Ya Nanti kehidupan Sangat-sangat Baik